musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di dapur mama jitna kali ini kita akan membuat yang berlapis-lapis lagi yaitu lapis prancis ekonomis ala dapur mama jitna biasanya jika kita membuat lapis prancis lapisan dasarnya kita menggunakan banyak sekali telur tapi di dapur mama jitna kali ini akan menyiasati bagaimana kita hanya menggunakan 5 telur saja tetapi kita akan memberikannya atau membuat basenya dengan labu kuning bagaimana tutorial pembuatannya cek pembuatannya sampai habis disini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yuk kita lihat pembuatannya ada pun bahan-bahan untuk membuat lapisan bawahnya yaitu disini kita ada tepung beras sebanyak 200 gram santan kental sebanyak 800 ml ada telur 5 biji labu kuning sebanyak 300 gram susu bubuk 25 gram tepung topioca 25 gram garam butter ataupun margarin juga bisa tapi di dapur mama jitna menggunakan butterfull 100% 80 gram panili powder dan 175 gula pasir oke sekarang kita haluskan labu yang sudah kita kukus tadi gula pasir dan juga telur sambil kita memanaskan kukusan kita juga sudah menyiapkan goyang selebar 21 cm yang sudah diolisi margarin kemudian kita masukkan tepung berasnya tepung tapioca susu bubuk ini kita aduk terlebih dahulu sambil kita memasukkan santannya perlahan-lahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita masukkan butter cair karena disini kita menggunakan full butter garam tetap karena ini unsalted butter dan juga vanilla powder setelah tercampur rata seperti ini kita akan saring adonan dan siap kita kukus kemudian kita saring selamat menikmati 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 Itu di mixer sekitar kurang lebih 10 menit. Terima kasih telah menonton! Setelah menjadi creamy seperti ini, kita mixer selama kurang lebih 10 menit. Kita masukkan susu kental manisnya dan ini akan kita mixer lagi sampai kental manisnya tercampur rata saja. Setelah butter dan susu kental manis seperti ini, kita sisihkan sebentar. Kita akan mixer kuning telur dan juga gula pasir. Ini juga akan kita mixer selama kurang lebih 10 menit. Dan pastikan semua alat mixer kita sudah bersih dan sudah kering sebelum kita mengocok kuning telurnya. Terima kasih telah menonton! Setelah telur, kita mix selama kurang lebih 10 menit. Dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan susu bubuknya. Kita aduk balik. Kelan-kelan saja. Kemudian kita masukkan susu bubuknya. Kita masukkan butter kocoknya selama sebanyak 3 tahap. Kemudian kita aduk pelan-pelan lagi. Kita masukkan lagi, tambahkan keduanya. Selama kita mengaduk margarin ke dalam kocokan telur, kita sambil memanaskan oven selama kurang lebih 10 menit dengan suhu 200 derajat celcius. Dan ini, untuk lemanggangnya nanti kita akan menggunakan api atas saja. Adonan akan menjadi seperti ini. Setelah kita aduk dan semuanya tercampur rata, adonan akan kita bagi-bagi per 70 gram setiap sekali kita memanggang. Jadi, lapisannya tipis ya. Dan ini, kita akan pocok. Ini tadi kita pindah sebagainya 80 gram. Jadi, kita harus konsumsi sejukkan musik. Untuk adonan berikutnya, kita harus minumnya 80 gram. Dan ini, kita masukkan ke dalam kocokan telur. Terima kasih telah menonton! Dan ini, kita akan siap untuk dipanggang dengan 200 derajat celcius selama kurang lebih 7-10 menit api atas saja. Dan ini, kita ulangi terus sisa adonannya sampai adonan habis. Kalau di sini, tadi di dapur mamajit, nah setiap adonan sebanyak 80 gram. Setelah matang, akan kita rekatkan seperti ini. Dan ini, kita balur dengan butter. Butternya sedikit saja, sambil kita tekan-tekan seperti ini. Karena kita tidak memiliki alat penekan kue lapis. Jadi, kita menggunakan ini saja. Dan ini, akan kita masukkan lagi lapis berikutnya. Dan pastikan adon diaduk-aduk terlebih dahulu. Seperti ini. Terima kasih telah menonton! Dan kita akan ratakan dengan menggunakan sendok saja. Karena menurut kami, dengan menggunakan sendok itu lebih mudah meratakannya. Nah, setelah pemanggangan yang kedua, kita merubah suhu ovennya. Yaitu hanya dengan menggunakan suhu 180 derajat celcius. Dengan memanggang selama 12 menit. Kurang lebih atau tergantung open kalian masing-masing. Oke, dan ini dia. Lapis terakhirnya sudah matang. Dan tentunya, kita juga akan menekankan lagi. Walaupun ini yang terakhir, dengan butter. Butternya sekali oles saja ya. Dan ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Baru kita keluarkan dari loyang dan kita potong-potong. Dan Alhamdulillah ini dia. Lapis Perancis Ekonomi ala Dapur Mama Jitna. Semoga resep ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah singgah di channel ini. Subscribe, like, dan komen. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.